Buaya ini pertama kali dilihat oleh seorang nelayan yang hendak memeriksa jaring ikan yang telah dipasangnya. Temuan buaya ini kemudian dilaporkan ke sejumlah warga untuk dievakuasi. Petugas BKSDA Sulawesi Tenggara yang mendapatkan laporan langsung menuju lokasi untuk mengevakuasi buaya tersebut untuk dibawa ke penangkaran sebelum dilepas ke habitatnya. Warga pun diimbau untuk waspada beraktivitas di sekitar lokasi karena diduga masih ada buaya lain yang berada di sekitar lokasi temuan buaya. Di pagi-paginya Pak Hamza mau cek seronya, lihat ikan ternyata tiba di sero bukan ikan yang dilihat dari buaya. Jadi dia lapor sama anak-anaknya untuk tangkap. Pas tertangkap mereka konfirmasi dengan BKSDA terus BKSDA langsung turun ke lapangan. Itu penangkapannya sekitar pukul berapa Pak? Penangkapannya saya tadi dikonfirmasi sekitar jam 8 pagi. Dihubungi BKSDA jam 8 pagi? Ya, siap. Untuk ukuran buayanya sendiri diperkirakan berapa meter? Ini kurang lebih 2 meter. Dihubungi BKSDA Dihubungi BKSDA